Para wali murid khususnya di kota Mataram mulai mengeluhkan biaya pendaftaran ulang yang dianggap cukup mencekik. Pasalnya, sejumlah sekolah memasang bandrol mulai dari 1,7 juta rupiah sampai 2 juta rupiah untuk daftar ulang dengan alasan biaya seragam khas sekolah. Terkait hal itu, para orang tua mau tidak mau harus meronggoh koceknya dalam-dalam karena mahalnya biaya daftar ulang tersebut. Terkait kasus ini, DPRD kota Mataram juga mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Diungkapkan Sekretaris Komisi 4 DPRD kota Mataram, Nyayu Ernawati, dirinya mengaku sudah mendapatkan banyak laporan yang masuk terkait dengan biaya seragam sekolah. Kasus jual-beli seragam ini selalu muncul setiap tahun, sejak kepemimpinan wali kota Mataram, Haji Mohan Roliskanda, dan wakil wali kota Mataram, Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Terkait hal ini, sudah lama tidak dianggarkan.